yo halo kawan selamat datang kembali di channel gua dalam serial diari game episode ke-26 gamenya adalah Dragon Quest 6 di episode kali ini ya akhirnya gua mencoba untuk melakukan sesuatu ya terhadap game yang gua mainkan ini itu Dragon Quest 6 ya karena di dua part yang terakhir pas gua lagi ngedit gua sadar bahwa ternyata sangat tidak enak sekali bermain game dan juga kalian yang nonton pasti juga nggak nyaman ya atas game yang nggak ada dialognya sehingga akhirnya gua cari tahu gua coba mencari apa ya solusinya tuh seperti apa gitu dan akhirnya gua temukan bahwa ternyata ROM yang gua mainin itu ternyata versinya adalah versi yang lama sehingga masih banyak dialog-dialog yang memang belum ditranslasas ditranslasikan dan setelah gua menemukan ROM yang versi yang udah cukup oke banget kali ini udah 90% Oke udah diterasa semua dan gua coba cari tahu apakah gua bisa memainkan game ini dengan save file yang udah ada sebelumnya dan beruntung gua masih rajin untuk nge-save di dalam game ini ternyata bisa dan kalian bisa lihat beberapa perubahan yang terjadi di bagian tombol ini ya kalian bisa lihat bahwa item sekarang tulis eh sebelum itu tulisannya tools sekarang jadi item dan kita sekarang udah bisa apa namanya ngelihat udah nggak ada glitch-glitch tulisan lagi bahkan beberapa item sekarang udah lebih jelas tulisannya ya seperti misalnya kayak small medal sekarang benar-benar small medal bukan medal lagi gitu dan juga ya pokoknya udah lebih oke lah dari segi dari segi apa tulisan dan yang paling penting adalah sudah ada dialog untuk hal-hal yang penting sehingga kita udah tahu sekarang nih ceritanya seperti apa dan beruntung karena gua kemarin nge-save sebelum kita menyelesaikan gua ini karena gua ingat waktu itu sempat karakter kita dia mati terus gua balik dan gua pengen nge-revive karakter gua jadi gua nge-save dulu dan ternyata save file-nya masih bisa dipakai untuk ROM yang versi translasi yang baru ini jadi udah aman lah harusnya ya dan kalian bisa lihat sekarang di apa namanya tengkorak ini ada ada dialog yang cukup penting sebenarnya gua udah lihat juga dialognya ya there is no reply ini hanyalah mayak biasa tapi ada sesuatu yang terus tulis di tanah kata dia the prince is well the prince is well yang berarti si pangeran yang kita kan menyamar jadi pangeran tuh kalau nggak salah waktu itu nah ternyata kita sih pangerannya tuh ada bener-bener selamat dan sudah aman the good the happy banget sekarang jadi sekarang kita udah tahu ya dialog ya I don't know how to explain aku nggak tahu cara menjelaskannya tapi aku merasakan sebuah apa namanya sihir apa kekuatannya mistik disini mistis ya disini aku rasa kita bisa beristirahat disini malam ini nah enak udah ada dialognya gitu kan nggak ala kadar kayak kemarin gitu jadi mohon maaf di dua part yang sebelumnya tuh bahkan mungkin tiga part yang sebelumnya bahwa tidak cukup nyaman untuk dilihat karena dialognya banyak yang nggak ada atau bahkan mungkin dari awal juga ya dan semoga kali ini kita bisa lebih menikmati gameplaynya terutama gua sendiri yang memainkannya gitu oke here we go ya kan oh kok sudah terbangun apakah kok tidur dengan nyenyak well yes ya dapat dimengerti karena kita sudah sangat dekat kata si Mira hmm kira-kira kemana dia pergi udah agak lama nih ya ini adalah adegan di awal kita main game ya well you three are finally away akhirnya kalian bertiga sudah bangun aku habis lihat sekitar sini dan aku tahu kita harus pergi ke kastil tapi katanya kenapa apakah ada yang salah kata si Chris aku merasa kalau kita sudah melakukan ini sebelumnya kata si Hans ya iyalah thinking like that will get us nowhere tapi berpikir seperti itu tidak akan membawa kita kemana-mana ya kan well kalau tidak ada lagi kita harus pergi sekarang secepatnya lebih tepatnya ya kita tidak bisa mendapatkan apapun kalau kita tetap disini kata si Mira baik kalau kalau begitu kita sudah disini cukup lama jadi kita harus berangskui ya kan ayo pergi hero kita harus mengalahkan si demon king ya kan mari kita bertarung seperti nyawa kita taruhannya ya let's go kalau misalnya kita bisa memenangkan pertarungan ini kedamaian akan kembali ke dunia apakah siap hero ayo kita pergi kali ini kita berompar bersama si Chris ya ada apa hero apakah mengingat tempat ini juga kata dia yes betul sekali apakah benar hmm aneh sekali ya kita harus ikut mereka sekarang let's go Chris ya yang sayangnya saya tidak sempat grinding level dia oke kita langsung saja pergi ke atas ya dan mengikuti kemana teman-teman kita berada the music man i love it sekarang kita sudah tahu nih dialog-dialog mereka nih kastil muda ada di bawah dari tebing ini kalau misalnya kita bisa pergi ke bawah kalau saja kita bisa pergi ke bawah well nanti kita pakai naga sih harusnya hmm ini terasa sangat familiar sekali kepala aku jadi sakit katanya dan langsung saja kita ngomong dengan Mira benar sekali kalau aku meniup seruling ini kita bisa pergi ke kastil kata dia seperti waktu itu katanya ayo kita lakukan ternyata dia juga ada ingatan itu ya seruling dari legend of zelda bentuknya mirip banget soalnya gimana dia bisa hafal coba ya cara memungkinkan seruling itu dan tiba-tiba ada naga yang datang ya kan naga bonar namanya kalau bisa gue kasih nama gue kasih nama bonar namanya naga bonar ya kan wah gila langsung kita melompat ke atas sang naga dan kita akan dibawa pergi menuju ke kastil si Mudo wah musiknya enak banget jiwa petualangku langsung langsung bangkit rasanya dan gue ngerasa Dragon Quest 6 ini ya diantara Dragon Quest lainnya tuh apa ya lebih kerasa gitu lah adventure-nya dibandingkan mungkin dengan Dragon Quest 1, 2, 3, 3 mungkin masih kerasa 4 udah mulai kayak chapter base gitu kan jadi ada si karakter ini, karakter ini, karakter ini jadi karakter developernya tuh cukup oke sementara kalau kelima itu dia bener-bener perjalanan hidup si karakter utama itu juga petualangan sih tapi lebih ke kisah kehidupan dia gitu sementara kalau ini tuh bener-bener berpetualang dan mengitari dua dunia itu menurut gue ya ini underrated sih berikutnya yang ini beneran deh yang ini underrated sih menurut gue tapi kita gak tau ya gak sampai endingnya nanti gimana yang jelas so far ini adalah salah satu jadi bisa dibilang salah satu Dragon Quest favorit gue lah at least mungkin di bawah Dragon Quest 5, 3 ya ini mungkin yang ketiga favorit gue so far ya diantara pokoknya top 1 tuh Dragon Quest 5 Dragon Quest 3 ini mungkin yang ketiga so far ya so far itu peringkat ketiga lah di list favorit gue it's useless we can get through this door without the key kita gak bisa lewat pintu ini tanpa kuncinya aku rasa Mudo memiliki hadiah yang mantep nih katanya nice treasures ya oke kita coba ngobrol dulu give me a second berikan aku sebentar Chris menutup mata dan kemudian chanting ya there now individual will be able to return here oh kita bisa return ke sini ya oh lewat teleport kah kemudian ada si mirah you've led us this far hero lead on kata dia apakah kita bisa ke kanan ini eh bisa deh uh ada tangan apakah kita lewat sini oke kita coba aja hmm ada 3 item oh iya ini katanya item ini tuh bisa kita ambil kecuali yang kiri atas karena itu isinya adalah mimik ya saya tidak mau bertemu dengan mimik lagi karena si kambing itu bisa nge one turn kill ya oh tiba-tiba karakter kita jadi ngeikut di belakang ya sudah kita langsung saja melewati jalur ini iya kan waa lagi-lagi ya details-details kayak gitu yang gue suka dan ada musuh seperti biasa kita akan skip aja battle-battle seperti ini let's go beres oh tiba-tiba Chris naik ke level 14 padahal gue gak ada grinding dia tapi ya lumayan lah perlahan-lahan statusnya sedikit meningkat ya mantap sekali mari kita lanjutkan petualangan kita menuju ke area berikutnya dan iya kan gitu kayak ini oh i see something up there tapi ada musuh kita lawan dulu oke selesai musuhnya cukup tebal darahnya ya tapi damage-nya gak terlalu sakit dan oh itu bukannya si Hans ya itu seperti aku katanya tapi tidak bergerak apa dia mati katanya enggak dia tidak mati hanya tertidur katanya bagaimana mungkin ada dua aku katanya dan di tempat seperti ini huh katanya oh what is happening oh dua-duanya bercahaya apa yang terjadi wah oh jadi satu wow tiba-tiba jadi yang sebenarnya ya wow aku ingat aku ingat semuanya the carpenter in San Marino I really am his son oh dia anaknya ternyata dari si tukang kayu itu tapi aku meninggalkan rumah itu dan bertemu denganmu hero kita memutuskan untuk bertarung melawan Mudo aku datang kesini dan melawannya satu demi satu dia mengirimkan kita ke dunia lain dan ketika aku terbangun aku menjadi petarung traveling ya travel fighter Hans mengingat spirit punch oh dan apa skill baru ya mari kita pergi oh nice betul-betul katanya di sebelah kanan ada jalan yang bisa kita ikuti ya dan gue pengen nyobain spirit punch itu sekuat apa kita coba testing di musuh ini ya slave soldier kita coba pake oh bisa berserk bisa ada protect gue baru tau nih spirit punch kita coba ke sleep horn ya sisanya kita normal damage aja ke slave soldier ya dari situ belum ada skill baru eh ada infernos nih boleh juga kita cobain ya kita coba testing ya kita coba testing dengan skill terbaru apakah si Hans ya Allah tertidur lagi yaudahlah skip aja lah battle kalau gitu oke selesai sayang sekali gue gak bisa ngetes si spirit punch itu tadi tapi mungkin nanti kita coba kalau ngelawan boss atau apalah gitu ya oke kembali ada battle kita selesaikan dulu selesai tidak terlalu susah cukup easy peasy sekarang ya dan ada patung apa nih oh kaget gue ternyata bisa dilawan oke ini saatnya kita mencoba menggunakan skillnya si ini ya si apa namanya si Hans ya kita lihat apakah spirit punch itu sekuat yang namanya ya si Chris emang damage cukup ya spirit punch 100 damage gox nice aduh hanya si Hans yang belum tertidur ya nanti gue harus ngeheal party gue satu persatu sih ini kira sini kita pake heal mau aja buat si hero dulu dan berase kita mengalahkan si hell beast ya duitnya lumayan tapi sebelum itu gue mau heal karakter gue dulu bentar oke udah gue heal soalnya kita lanjutkan dan aduh harusnya tadi gak perlu gue lawan ya bisa naik atas aja yaudah gak apa-apa gue skip aja battle karena ini gak terlalu susah let's go berhasil di kalahkan tidak sesulit yang pertama karena sudah tau strateginya kita akan coba naik atas dulu dan uh patung apa itu oke kita coba ikuti saja dulu jalannya oh I see some stay 2 gain tapi ada musuh kita lawan dulu musuh disini oke beres langsung saja kita lanjutkan dan ini kayaknya gak perlu dilawan kita skip aja kemudian di sebelah kiri sini ada musuh lagi kita lawan dulu musuhnya ya selesai battle nya lumayan XP nya ya kan dan oh oh apa ini oke kayaknya kita harus ngelawan si yang patung yang ini ya dan seperti biasa karena battle nya sama aja musuhnya kita akan skip aja biar cepat ya let's go sip selesai bisa kita lewati dan sepertinya ini akan damage nya cukup gede ya coba kita lewati aja udah menampilkan item fire glow uh coba kita lihat fire glow itu siapa yang bisa pakai ya ee give wah si Hans GG banget tuh gila damage nya jadi makin gokil oke kita akan kasih dia dan kita akan lihat Hans menggunakan fire glow damage nya jadi makin GG oke sepertinya kita keluar dari sini ee tapi sebelum itu gue mau ngeheal karakter gue dulu biar kita bisa full force lagi let's go oke gue udah ngeheal sepertinya kita lanjut petualangan kita dan ada tangga ke atas langsung saja oh siapa ini ha are you the one that mudah seal in the dream world apakah kau orang-orang yang di seal apa di saya gak lama mudah di dream world kata dia he was a fool not to have finish you off I'll correct that mistake wuu 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 tiba-tiba ada hell guard ya oke kita pake strategi biasa ya langsung kita hit normal saja dan Chris juga gak punya skill yang gimana-gimana banget untuk bisa dipake kecuali ngeheal jadi lebih baik kita damage aja oh gak ngefek ya oh my god itu fire glow bisa double damage gitu anjay GG juga tuh ee mungkin si Chris bisa pake heal more untuk si hero kali ya karena ya darah hero udah di sesenampuluan dan oh ternyata udah mati duluan ya 530 XP mantap sekali tidak ada apa-apa yang bisa kita dapatkan disini kira-kira ada lagi ya oke sepertinya udah gak ada lagi dan kita akan kembali di tempat dimana si kita bertemu dengan patungnya si Hans karena tujuan kita adalah untuk ke bagian atasnya gua skip aja karena perjalanan sana agak cukup panjang dan here we go oke kita sudah kembali ke daerah tengah tempat dimana kita bertemu dengan patungnya si Hans maka kita akan lanjutkan saja petualangan kita ini adalah tempat kita bertemu dengan si Mudo jadi kita akan langsung saja tunggu kata si Mira surely the demon king Mudo waits eagerly beyond this door si Mudo pasti udah nunggu nih dibalik pintu ini dan aku dengar Mudo mempunyai kekuatannya misterius you're finished Mudo kau selesai Mudo kata si Hans kita kembali lagi kau mungkin mengirimkan kami ke dunia mimpi tapi kali ini tidak lagi ya but that was not time wasted tapi itu tidak bukan buang-buang tolong waktu ya not by any means let's do this katanya langsung saja lah kita masuk ke tempat dimana kita bertemu dengan Mudo no this is just last time ini seperti waktu itu langsung belum ngapa-ngapain terulang lagi wah you 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 hampir berapa part ini ya gue main 10 part ya tiba-tiba kita ngulang lagi dari awal kayak gitu wah gila 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 brother apa kok baik-baik saja asli ini kayak di awal banget tiba-tiba kita mimpi dong eh ada itu mirror opera you scared me falling out of bed like that kata dia mengagetkanku saja kalau jatuh seperti itu this mirror is so beautiful where did you get it cerminnya sangat cantik kamu ketemu dimana sangat indah ya tapi refleksiku sepertinya berbeda apakah melihatnya brother yes you look at the reflection of hertania's shoulder oh ternyata ilusi kah wah bener balik lagi gokil dengan kekuatan mirror opera wah ternyata kamu memiliki mirror opera baiklah kalau begitu biarkan aku menunjukkanmu kekuatan yang sebenarnya dari realita gila dan kita kembali gak kembali sih ya kembali kita udah pernah ngelawan muda sekali ya langsung saja kita mulai mungkin kita pake sub dulu buat kita fokus ke mudonya aja kemudian kita akan menggunakan upper kali ini ya untuk meningkatkan eh increase lah untuk naikin defense party kita kemudian Chris itu sekarang pun gak bisa ngapain-ngapain jadi mungkin dia fighting dia saja kita fokus ke muda aja biarkan si Mira meningkatkan defense kita dan nanti paling si Chris ngebantu ngeheal ya ngebantu ngeheal anjir cuma 5 damage nya oke nice yang orang hah oh resist wah gak bisa dikurang kembali defense nya kayaknya kembali kita nyerang jangan lupa pake spirit punch ke muda Mira lagi-lagi menggunakan increase Chris ngeheal dirinya sendiri dulu jaga-jaga jangan sampe mati pokoknya mantap sekali muda dan oh kita berhasil mengalahkan muda tersisa 2 anak buah nya ya berarti kita bisa langsung full force aja normal attack saja untuk semuanya mungkin kecuali si Chris lah Chris kita bisa pake buat ngeheal si hero 46 damage si pyro 1 mati sisa pyro yang kedua 61 damage dan 21 damage selesai easy peasy mus apa anak buah nya ya dan Chris naik ke level 15 juga uh power nya meningkat loh uh akhirnya dapet infermore untuk serangan AOE nya ya mantap sekali dan apakah dengan kalahnya muda ini selesai bagaimana mungkin seperti kalian ini tapi aku mudo mudo kau tidak bisa menang katanya wah eh ini belum berakhir sekarang aku bener-bener marah katanya eh 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 kita ngelang sekali lagi eh kalau begitu kita coba pake sap kembali menggunakan spirit punch kemudian karena kita darah karakter udah ada kita naikin defense aja dulu sementara Chris akan meng-heal more si hero oke kita akan pake strategi yang sama ya dengan sebelumnya hmm kita akan coba kalahkan si siapa namanya ee mudoh wah 50 oh my goodness wah double hit bro wah gak lucu nih wah anjir oke Hansa kebangun abis itu heal more kali ini buat si hero mantap sekali 40 damage 55 plus 29 ya setidaknya lebih stabil daripada gue berusaha pake spirit punch itu ya damage ini sih kuat cuman ya missnya itu yang bikin gak enak dan jadi rada sia-sia sih gue akan kembali meng-heal hero deh karena hero tuh lebih sering diserang daripada Hans sebenernya oh akhirnya berhasil kita mengalahkan mudoh sayang sekali Chris tidak mendapatkan XP ya tapi setidaknya kita berhasil mengalahkan ini tidak mungkin apa udah selesai kayak gini doang game ya Chris has been resurrected oh Chris kembali hidup ya akhirnya ada suara misteris kau telah berlaku mudoh space of you and your friend kau telah luar biasa sekarang kembali lah mereka menunggumu oke yang bilang kita retaman sumpah kalau ini retaman lucu apakah mungkin bahwa mudoh telah berasa di kalahkan ini adalah berita sangat luar biasa akhirnya kedamaian akan kembali dan orang-orang di kota ini tidak di dunia ini akan berterima kasih padamu sebagai permintaan sebagai apa namanya ucapan terima kasih dariku aku akan memberikanmu hadiah apakah kau mau mengambilnya well langsung aja kali ya yes gitu kan oh kita mendapatkan staff of thunder ini item yang kalau dipakai bisa mengeluarkan sihir ya my wife would like to talk to you alone hero oke istrinya pengen ngobrol dengan kita sendirian ya dan yang lainnya disuruh cabut ya very well kami akan menunggumu di bawah katanya jangan terlalu lama ya hero katanya oh si barb ada lagi oh sayangnya kita gak bisa pake barb ya hero kesinilah kata si shera namanya ya sang ratu ya aku yakin sekali prince hero was very strong ha aku tidak tau bagaimana aku bisa tau tapi aku tau kau pasti adalah anak kami gitu dia paling tidak itu yang kami mimpikan katanya tapi kau tidak tau yang pangeran itu tau makanya kau harus pergi ke keluar ya untuk mencari tau apa yang terjadi padamu setelah itu karena itu berhasil kan untuk si Hans ya juga ya Hans ketemu sama patungnya terus ingat ingatannya gitu nah kita juga berarti harus mencari patung itu oh berarti belum selesai pertualangan kita ya kan aku yakin ini hanya sementara saja kembalilah ketika kau sudah ingat katanya oke sepertinya itu sudah ya I had a vanity dream when Mudo was defeated the strength of dharma was restored when I went dead it was still a mess it was just a dream apakah kita harus ke dharma dharma apa dharma ya namanya tempat kastil yang ada ada sumurnya itu oke apakah ada dialog lagi yang bisa kita dapatkan it's amazing how much you look like the prince kata dia ya kalau feeling gue sih emang kita sang pangeran itu sih ya sebenarnya cuman ya lupa ingatan aja ya dan inilah teman-teman kita teman-teman kembali hero barb sudah menunggumu di wagon katanya oke dari sini kita akan ke oke berarti tujuan kita di tempat ini udah beres coba kita langsung outside aja kali ya mira outside kan gak bisa ya outside disini ya oh ya mau ngomong urutannya si sorry harusnya hero hans mira baru chris ya sayangnya si barb kita belum bisa tuker karena ya mungkin kita harus ke wagon dulu ya untuk bisa pake si barb gue sejujurnya lebih suka pake si barb sih karena dia bisa sihir walaupun dia gak bisa ngeheal ya tapi dia bisa mengurangi defense jadi gue lebih seneng pake si itu oke kita akan sorry salah gue gue akan pake ordernya adalah hero, hans, mira, ama barb karena level level barb juga tinggi dan kita baru pake return untuk menuju ke dama shrine ya langsung saja kita menuju ke sana ya dan kita coba masuk oke kita disuruh langsung turun saja untuk menuju ke dream world ya jadi kita harus lewat apa namanya sumur ini dan kemudian ini adalah kastil dama nya juga jadi berbeda this is the shrine at dama people come here to choose their path in life welcome to the shrine at dama oke i don't know how it happened we were in a deep sleep this upper world shrine we saw in our minds completed despite the shrine's conditions on earthly plane all travelers here are welcome come and go as you please may you learn many new skills kata tia oke dan ada sang raja disini this is the shrine at dama i can decree upon you the title of any class you have the skills for you will learn the skills of your class ntar dulu deh kayaknya eh class really coba kita turun dulu deh ke bawah sini ada orang-orang kita coba ambil itemnya dulu katanya ada beberapa item yang bisa kita ambil oh disuruh turun ke bawah ini sorry kita ke bawah lagi dan oh ini iya 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 kita ambil dulu nut of life untuk meningkatkan darah tentu saja akan aku ambil dan akan aku gunakan karena itu pasti sangat berguna sekali ya kan dan kemudian yang kedua ini adalah nut of magic ya oke sip kemudian kita naik ke atas dulu kemudian oh ada sebuah ruangan coba kita masuki dulu oke ada apa nih apakah ada item sekitar sini kita disuruh search katanya oh ada small medalnya astaga gila banget di tengah-tengah ini pas di plus ini ya gokil gila kalau gue gak baca gue gak akan tau si tempat itu oke sudah jadi semua item udah bisa kita ambil disini sekarang kita oke jadi tadi gue baru baca dari guide ya bahwa ternyata ini adalah kelas-kelas yang bisa kita pake atau job change ya untuk karakter kita ada 18 kelas yang nanti bisa kita aktifkan dan kalau misalnya kita udah memasteri 18 kelas itu maka semua obor-obor ini ini adalah tempat obor yang akan hidup dan nantinya akan ada rahasia yang bisa terbuka disini nah cuman sayangnya kita gak bisa mengaktifkan 18 kelas itu kalau kita tidak menamatkan gamenya karena nanti ada hidden kelas yang hanya bisa didapatkan setelah kita namatin game itu sendiri jadi ya mungkin nanti ada new game plusnya ya tapi untuk sekarang kita cabut aja dulu tempat ini dan menarik sekali ya berarti replayability game ini cukup tinggi nanti gue jadi penasaran ya oke dari sini kita menuju ke oke di sebelah kiri sini coba kita ngobrol dulu oh ada tempat save ya gue pengen save dulu deh aku mau save dulu ini buat jaga-jaga dan ternyata save ini sangat berguna banget ya tanpa save ini gue gak bisa ngelanjutin pake patch patch yang baru ini soalnya ya tentu saja oke would you like to know when you will advance your class yes no one is currently learning a class come back when I can help jadi nanti masing-masing bisa belajar kelasnya gitu ya coba kita oh kayaknya ke kiri bawah ini deh untuk toko-toko oh toko senjata oke kita lihat senjata apa yang bisa kita pakai kita beli ya broad sword gak terlalu bagus morning star untuk si Chris sih oke sih holy sword itu udah pake sharpen bone jelek stone feng jelek morning star ini buat si Chris boleh sih kasih ke Chris deh ya biar dia ada equipnya gitu oke sip ada lagi gak ya barb udah pake itu sisanya gak ada lagi jelek oke kemudian untuk armor ada yang bagus gak ya yang bisa kita beli piece of cloth gak bagus ini gak bagus ini juga gak oh tapi buat Chris oke sih full plate untuk si Chris ya oke kita kasih buat si Chris deh karena kasihan emang si Chris equipnya cupu banget karena gak sempet beli apa-apa sebelumnya ada lagi bisa dibeli pointed head nambahin satu doang ya bolehlah kita kasih ke Chris nambahin satu defense juga lumayan sih oke sip cukup oke lanjut bisa sebeng oke gak perlu sip gue pengen jual item itu gue dulu biar agak lowong ya inventory gue let's go oke udah selesai gue jual-jual itemnya mari kita lanjutkan untuk ngecek di sebelah kanan tadi kita udah sebelah kanan sih sebenernya eh ada orang kita coba ngobrol dulu i consider myself a very skillful thief up until now i've been entirely settled but i believe i can learn things here that i wouldn't otherwise someday i'll be a master thief uuuu tuh liat master-mastery itu ya oke juga tuh i am looking for ramia sword it is a legendary sword the strongest in the world i was supposed to meet someone at this shrine but i can't find him menarik ya ramia sword i've heard that there is a super class first you must master the sage battle master and superstar classes i didn't i don't think it's possible uuuu oke kita akan heal dulu karakter kita di in karena udah cukup banyak yang abis ya abis itu dari sini kita coba ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar sini aja deh buat mencari tau informasi tentang kelas-kelas ya mungkin dari yang sebelah kanan sini kali ya i want to become a dancer then i can look stylish and fight barehanded i've already learned all my wizard skill another pre-spell and i'll have master it too then i can finally become a sage and everyone will respect me gitu dia jadi betapa i'm looking for a dancing girl and an old man has desires i came here to become a merchant with the word at peace i don't need a study sword skills anymore menarik ya kalau misalnya kita bisa memasteri semua skill-skill apa job-jobnya kayak di final fantasy 5 atau final fantasy 3 ya eee no very well come again gitu dia oh tadi kita udah ya kita udah ngobrol disini kemudian sekarang oke kita coba ngobrol aja deh eh tunggu sebelah kiri ada sesuatu kah oh ada eh ini general soldier bukan have you come to change classes too yes then let me teach you something there are higher classes that combine the skills of the regular classes for example if someone first master the soldier and wizard classes then he can choose to become a magic knight aku mau jadi magic knight oke ada penjelasannya ya kita mau dari soldier soldier adalah provision with souls that train quickly but do not learn magic oke ada soldier, fighter, wizard, priest, dancer, thief ini job pertama kayaknya ya kemudian ini adalah gabungan dari job-job 6 ini kayaknya beast master, merchant, goof off battle master, magic knight, terus ada paladin lalu ada sage ranger, superstar hero dan ini yang paling terakhir ya job rahasia jadi totalnya ada 6 12 yes jadi totalnya ada 18 benernya cuman satu ini nanti mungkin baru bisa didapetin kalau misalnya udah amat mungkin atau apa gitu ya kemudian disebelah kanan ada apa i'm looking for companions to travel with but i have some questions does my level return to one when i change my class do i have to retrain if i change classes before mastering one can i adventure with other class i don't know if i'm ready to travel this is louisa's place look welcome here and meet new companions look at lost friend i deal with all sort of adventures even once are welcome oh bisa bisa nambah temen lagi ya bentar bentar menarik 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 kita coba ngobrol dengan ini dulu i'm investigating the origin of the shrine the shrine appeared just after the demon king was debated how can these things be related unless the demon king someone shield the shrine berarti ini adalah tempat untuk merubah job class ya dan nanti kita bisa master job classnya sebentar sebelum gue berubah kelas gue pengen baca-baca dulu kira-kira informasi apa yang bisa gue dapetin oke ternyata yang penting semua karakter itu dikasih kelasnya ya change classes oke kita si hero ini adalah young boy ya kita akan kasih hero can only learn these classes hanya bisa hanya bisa ada lagi gak ya classless tanpa kelas ya jadi soldier fighter wizard gue pengen nanti jadi magic knight sih jadi mungkin pertama kita jadiin dia soldier dulu kali ya ya soldier dan hero menjadi soldier ya berarti si may all the world know here is no soldier is there someone will change yes oke sekarang kita jadi soldier apprentice ya si Hans kita jadiin fighter aja dulu sementara jadi fighter ya yes class fighter oke nice jadi kita punya 2 demager untuk sementara ini oke kemudian kita ubah si Mira ini jadi priest kali ya biar dia bisa ngeheal kita juga powernya ngurang wisdomnya tapi yang pertama gak apa-apa yes dan si barb barb ya atau dia jadi wizard aja ya si Mira ya kita ganti Mira jadi ini aja deh tapi jangan biarin deh priest biar dia bisa nge-revive sih soalnya ada christ sih jadi ya barb ini kita jadiin karena dia punya MP yang lumayan banyak juga gue akan jadiin dia wizard oke yes harusnya sih si chris yang jadi priest ya terus abis itu si Mira jadi wizard barb jadi dancer tapi ya udahlah ya dan yang terakhir gue pengen kasih si chris ini apa ya kelasnya beast master atau merchant nah ya jadi dancer aja deh si chris jadi dancer ya udahlah gak apa-apa karena gue butuh butuh kelas-kelas ini untuk bertarung nantinya semoga nanti bisa master satu-satu dan ya itulah oke sip udah cukup dari sini tidak ada lagi yang perlu diganti ya jadi kita sekarang bisa melihat infonya ya masing-masing itu ada apprentice ada thriller dan untuk meningkatkan itu katanya dari battle juga sih jadi nanti kalau misalnya gue grindin segala macam bisa kelihatan apakah job karakter gue itu nanti atau kelas karakter gue itu nanti udah apa namanya udah master atau belum oke so dengan demikian maka seperti udah selesai urusan kita disini gue rasa juga udah cukup kita bisa untuk keluar dari sini dan gue juga akan mengakhiri episode kali ini sampai disini dulu berikutnya gue belum tau harus kemana dan ngapain tapi yang jelas kita sudah punya kelas sekarang harusnya dari segi damage dan segala macam jadi lebih oke nanti gue akan cari tau dulu di guide kita harus kemana dan ngapain dan sampai kita ketemu lagi dalam serial dari game episode ke 26 game dan gue makin happy main game ini semoga kita atau kalian yang nonton juga makin happy untuk ngikutin serial ini sampai kita berjumpa lagi bye bye thank you semuanya